Meski telah dilakukan penertiban oleh petugas Panuas Cam Cio Mas, namun kini alat peraga kampanye dari caleg kembali marak terpasang di sejumlah ruas Jalan Raya Cio Mas, Kabupaten Bugor. Tak hanya di pinggiran Jalan Raya Cio Mas saja, alat peraga kampanye berupa baliho dan sepanduk para caleg ini pun kini marak terpampang di perkampungan warga di kawasan Cio Mas. Alat peraga kampanye ini telah nyata melanggar aturan lantaran dipasang tidak pada tempatnya, sesuai peraturan dari KPU Kabupaten Bugor. Padahal pihak Panuas Cam sebelumnya telah menentukan aturan kepada para caleg tentang titik aman untuk pemasangan alat peraga kampanye-nya kepada para caleg. Sekarang masih menjamur semua itu APK-APK yang tidak sesuai desain, terutama yang ada di jalan-jalan Raya Cio Mas dan tidak sesuai titik. Ada sekitar 540 lebih dari berbagai macam APK-APK yang beredar, ada pun bentuk-bentuknya juga yang tidak sesuai, banyak lah, tapi tidak sampai seribuan. Yang paling banyak dari caleg mana itu kan? Yang paling banyak itu dari caleg nomor 22, dari P3. Alat peraga kampanye yang terpasang tidak sesuai pada tempatnya ini rencananya akan ditertibkan paksa oleh Panuas Cam Cio Mas dalam waktu dekat. Dari Cio Mas Kabupaten Bogor, Mande Jajar melaporkan.